Puluhan warga korban bencana longsor yang menimbun belasan rumah kampung di Cibatu, hilir kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hingga saat ini masih bertahan di pengungsian. Sementara, dari data yang didapat dari BPBD Kabupaten Sukabumi, jumlah rumah yang rusak akibat longsor bertambah. Puluhan warga kampung Cibatu, hilir kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, baik yang rumahnya terancam maupun terdampak longsor saat ini masih berada di pengungsian. Warga yang rumahnya terancam longsor memilih tetap berada di pengungsian bersama warga yang rumahnya terdampak longsor karena khawatir terjadi longsor susulan. Saat ini warga sangat membutuhkan obat-obatan. Sementara itu, berdasarkan data yang didapat dari BPBD Kabupaten Sukabumi, saat ini rumah yang rusak dan tertimbun longsor bertambah satu menjadi 13 rumah. Selain itu, 6 rumah yang berada di zona merah dan sebanyak 58 rumah terancam oleh longsor susulan. Sama suami, sama anak. Berapa orang? Tiga. Tiga orang. Nah, emang rumahnya terancam atau terdampak, Bu? Terancam. Terancam. Dekat berarti longsoran? Iya, deket. Nah, kenapa? Emang takut gitu atau di rumah atau seperti apa? Iya, takut. Takutnya malam kalau hujan itu, takutnya longsor lagi. Longsor lagi. Makanya di sini. Ada pun data yang terupdate hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024. Ada penambahan dari kemarin kita yang rusak berat. Dari 12 bertambah satu rumah atas nama Bapak Haji Dadun. Jadi, update data hari ini, hari Jumat, itu jadi 13. 13. 13 hidup di rumah.